bismillahirrahmanirrahim sahabat satu bulan mungkin ya sampai idul adha siapkan kurban terbaik kita saya insyaallah seperti tahun-tahun sebelumnya jalan-jalan ke berbagai tempat untuk membeli kambing kemudian membiarkan kambing itu disitu kemudian meminta warga disitu untuk menyembelihnya dan membagikannya membagikannya dengan sedikit beras dan kecap tentunya supaya dalam bahasa Sunda mereka tidak hanya nyate tapi juga nyatu yang jelas Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat pada kita kenapa kita tidak sebentar saja berbagi nikmat dengan hamba Allah yang lain dengan berkurban tentunya kita berjuang untuk bisa terus beribadah kepada Allah dan jangan kita biarkan syaitan menggoda kita untuk berhenti beribadah mudah-mudahan Allah ridha terhadap kurban kita tahun ini dan kalau tahun ini menjadi tahun terakhir dari kurban kita insyaallah setiap lembar bulu dari hewan kurban setiap tetes darah dari hewan kurban yang ikhlas kita potong lilai ta'ala akan menjadi sesuatu yang sangat berharga saat kita pulang dan tentunya dengan keikhlasan saya biasa membeli memotong saya saksikan kemudian membagikan kemudian meninggalkan tanpa dokumen tentunya mudah-mudahan ini satu bentuk pelatihan keikhlasan buat kita semua itu saja mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh